Semua orang yang melakukan prejudice, memfitnah, mengadu domba yang saya tidak bisa pikir sampai hari ini menemukan jawabannya kenapa dia tidak membalas? Beliau diputuhkan lagi untuk membackup atau jalannya sebuah pemerintahan kenapa? Apa yang salah? Atau orang Golkar merasa bahwa lebih layak ini kalau kita bisa ajak Pak Presiden Joko Widodo untuk bisa bicara atau Joko Widodo mengobrol tentang Golkar dan masa depan Golkar Kenapa tidak bisa? Boleh dong Semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa Persoalannya Pak Jokowi mau atau tidak Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun ada berada Jumpa kembali dengan saya Suhidyo dalam podcast Radio El Sinta langsung dari Tower Indomobil di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur Dan tamu kita kali ini adalah sosok yang sangat familiar Sangat cerdas dan pandai berkelit ketika menghadapi lawan bicara yang bulat Saya langsung siapa? Dr. Ali Mukhtar Ngabalin Beliau adalah Deputi Utama Kantor Staff Presiden Halo Assalamualaikum Bang Ali Waalaikumsalam Apa kabar Bang Ali? Sehat ya? Sehat Alhamdulillah Saya senang karena lama baru berjumpa lagi sama Mas Wirio Iya betul Bang Ali Ini kali kedua ya Bang Ali Kali kedua? Setelah yang di studio Radio Di Joglo Jakarta Barat ya Jakarta Barat Betul Yang macetnya luar biasa Pak Ali Alhamdulillah Ada tips yang harus diingat baik-baik Menuju El Sinta di Jakarta Barat itu semua orang bilang begitu Tapi jangan lupa memulai sesuatu dengan niat yang tulus Semacet apapun kita happy aja dalam Itu yang terjadi Ini menarik Bang Ali karena barangkali itulah ya Pembawaan Bang Ali kan selalu ceria Dimanapun dalam suasana apapun gitu ya Kalau kita lihat berdebat sekeras apapun setelah itu ceria gitu ya Iya ya ya Oke Bang Ali saya tentu akan mengucapkan selamat dulu ya atas promosi guru besar Di Busan University ya Kemarin ya di Korea ya Betul Oke bisa cerita Bang soal ini karena saya kaget juga Sempat-sempatnya ya Iya ya ya Menyelesaikan itu Memang kita kan satu yang tidak bisa lepas dari kita sebagai orang yang belajar Punya ilmu, magister, dokter Kan memang budaya untuk selalu ngajar itu harus ada Mengajar kayak di Jakarta juga kita ngajar di beberapa tempat Even itu lewat Zoom ya Ya anak-anak S2 atau membimbing anak-anak dokter Di luar negeri juga sekarang gak ada masalah sebetulnya Kalau program seperti di Busan University of Foreign Studies itu Memang kita datang atau Zoom Jadi ketika banyak orang bertanya sama saya Ya normal lah saja itu Kayak dulu di Colorado University di Denver juga begitu Kemudian di Los Angeles Teman-teman di beberapa di Timur Tengah juga biasa Pada saat tiga bulan, enam bulan, setahun Kemudian kita melakukan visit studiesnya Biasa dan sama seperti hari ini Seperti saya Jadi kebiasaan kita menulis Kebiasaan kita memberi kuliah Memberikan pencerahan lewat Zoom Lewat macam-macam Pidato, penelitian Seperti pagi ini ada teman saya juga Terbang ke Malaysia melakukan penelitian Kita buat kisi-kisinya Kemudian membicarakan Jadi persoalannya sekarang adalah Siapa mau atau tidak Karena mengukur kemampuan intelektual seseorang itu Sebetulnya mereka aktif atau tidak Dia menulis dengan baik Atau dia melakukan penelitian Atau dia mengajar Atau pengabdian-pengabdian sosial kemasrakatan Nah untuk Universitas Busan Busan University of Foreign Studies ini Memang saya itu orang pertama The first time Dari Indonesia Dari Indonesia yang diberikan Gelar kehormatan sebagai guru besar Hubungan internasional dan moderasi beragama Karena kehidupan Korea sekarang hari ini juga kan Sama awal-awal kita bagaimana mengembangkan agama Jadi kalau orang mengerti tentang perbedaan keragaman Dan perbedaan itu menjadi bagian daripada kehidupannya Dia akan nyaman Tapi kalau dia mengerasa bahwa Perbedaan dan keragaman itu menjadi masalah Dia akan menjadi masalah seterusnya Padahal Saya Islam Ada teman yang Katolik Ada teman yang Protestan Hindu, Buddha Apakah mereka mau dilahirkan dengan agama itu? Tidak Sudah begitu jalannya Orang tuanya yang Dia menjadi majusi Menjadi nasrani Menjadi Yahudi Kenapa kita harus persoalkan mereka? Sementara Kita hidup dalam sebuah kenyataan Seperti Indonesia ini Diversity in unity Kita punya perbedaan-perbedaan Tetapi kita punya bineka Itu yang menurut saya Tanggung jawab kita sekarang Mas Wirio itu Kita harus sosialisasi Nah saya pidatonya itu Jadi mereka betul-betul tercengang dengan pidato saya itu Mengenai komitmen pemerintahan tentang moderasi beragama Iya Ada bineka juga Keragaman Dan itu teruji Bang Ali ya Iya Karena begini Mas Wirio ya Ini menjawab diam-diamnya tadi ini Karena kita itu punya suku kan ratusan Bahasa, suku, agama Luar biasa Kita tidak di satu pulau loh Kita di ratusan ribu pulau 13 ribu pulau 14 ribu pulau kan Tapi kenapa Indonesia Begini luar biasa Ini yang menurut saya harus dijaga Di samping kita muslim Orang yang paling banyak Disini masyarakatnya muslim Ada saudara-saudara kita yang katolik Yang protestan Yang hindu Yang buddha Konghucu Bahkan ada aliran kepercayaan Betul Harus dihormati itu orang-orang Harus dirangkul semua dijaga ya Dirangkul Kita mesti berteman Kita harus bersaudara Betul Tidak boleh memandang mereka dengan sebelah mata Dan melihat Tidak boleh Tidak boleh itu Ditantang oleh hukum agama Dan hukum negara Nah itu yang saya pidatokan itu Jadi Mas Wirro Standing up lo semua Waduh Mas Wirro Mas Wirro bisa bayangkan bagaimana Kalau saya dimimbar kan Jadi Alhamdulillah Kawan saya bilang Puji Tuhan Tuhan pakai Anda Untuk begini Eh kira-kira begitu lah Ini lah Raffi Yusuf Jadi sekarang Sudah lengkap ya Gelarnya Menyandang profesor Doktor Begitu ya Bang Ali ya Iya kalau Doktor itu Gelar tertinggi Gelar tertinggi Kalau Profesor itu Sebetulnya Pengabdian tertinggi Atau Jabatan tertinggi Akademik Akademik Nah fungsinya tadi Mas Fungsinya tadi Kita harus terus melakukan Apa namanya Aktualisasi Ilmu ya Jadi mengajar Kemudian kita melakukan Penelitian Kepada perkembangan Perkembangan yang baru Menulis Kemudian kegiatan Sosial Kemasyarakatan Jadi itu melekat pada diri Setiap orang Sampai pada batas Waktunya Ya selesai Jadi Sudah lengkap Sepertinya Bang Ali ya Ya Alhamdulillah Kira-kira nanti setelah purna tugas Di KSP Kemana Bang Ali akan menghabis Oh aduh Ini jadwal saya Ke Ke Indonesia Timur Ada Ke Sumatera Juga ada Ada teman-teman saya Undang juga saya Ke Universitas Siakwala Di Aceh Di Unhas Di Unhalu Kemudian ada beberapa lagi Di Jawa Saya ada diundang Tapi kan Saya mesti atur Waktu Karena Saya Jujur Saya harus Menyampaikan Terima kasih banyak juga Mas Wirio dan El Sinta Di podcast ini Mudah-mudahan Ada yang mendengar Kita punya Dialog ini Merawat Keragaman itu Butuh semua pihak Terlibat semua orang Merawat Perbedaan Kita memang berbeda Tapi kita mesti Rawat itu Kalau kita Saya yakin Budaya Indonesia Seperti itu Kita mesti punya Kesamaan Untuk merawat Ini dengan baik Moderasi Beragama Agar Indonesia Dan generasi baru kita itu Akan Nyaman dan hidup Setiap orang datang Betul Dalam pengabdian Bang Ali Apa yang membedakan Ketika Bang Ali masih sebagai Deputi KSP Bagian pemerintah Dengan ketika Tenaga ahli utama Dan nanti ketika Puna tugas Mengabdi ke masyarakat Dengan sebagai Dosen dan sebagainya Ini kan sebetulnya Persoalan tempat Jadi kalau Pak Natsir Pak Muhammad Natsir Perdana Menteri kita Dan Pendiri Partai Masyumi Terakhir Beliau sebagai Ketua Umum Dewan Dawah Islamia Indonesia Yang diperlukan itu Bukan Posisinya mas Tapi yang dibutuhkan Itu adalah Perannya Banyak orang Di posisi yang bagus Tapi tidak berperan Dengan baik Nah kita itu Membutuhkan Perannya Tapi kalau nanti Ada posisi yang baik Kemudian kita bisa Mengembangkan peran Yang lebih efektif Itu akan berperan bagus Nah saya Kan saya sebetulnya guru mas Saya ini guru Guru Mengajar dimana-mana Dan seterusnya ya Jadi Tentu saya akan kembali Ke kampus Saya akan kembali Ke masyarakat Kalau-kalau nanti Semua pengetahuan Yang kita miliki Pengalaman yang ada Kalau selesai ini Kita punya pemerintahan Baru nanti Kita dorong dengan baik Kita sudah ada pengalaman Nanti Kita ada di kampus Ada di tengah masyarakat lagi Terus Bekerja dengan baik Jadi aman saja Sebetulnya mas Nah yang menarik dari sosok Bang Ali Muhtar Ngabalin Adalah Beliau ini Mantan penyiar radio Mantan penyiar radio Sampai sekarang juga Masih menjadi da'i Kemudian Politisi sudah pasti Begitu ya Siapa yang gak kenal Bang Ali Muhtar Ngabalin Dengan ciri khasnya Begitu ya Nah saya ingin tanya ke Bang Ali Kira-kira Menyandang predikat sebanyak itu Orang dimana-mana tahu Siapa yang gak kenal Bang Ali Muhtar Ngabalin Seperti apa sih Bang Apakah ada beban Atau apa yang harus dijaga betul Karena ini menyangkut Marwah Presiden Misalnya Iya Saya Mas Wirjo Sengaja saya kasih tahu Sebanyak teman Setiap saya ketemu Dimana-mana Di TV dimana-mana Saya kasih tahu Pada waktu Saya selama ada di kantor Staff Presiden Kemudian Presiden itu Menyampaikan bahwa Tidak semua masyarakat Bisa menghubungi beliau Bisa ketemu dengan beliau Mungkin lewat saya Dan teman-teman Yang ada di kantor Staff Presiden Atau di Sekap Atau di Seknek Maka pesan Presiden itu Bisa sampai Jadi kami ini Kemana-mana Meskipun saya dikenal Ditahu ya Dengan sorbannya Tapi ada pin istananya Ada ini Mesti dipakai Di samping kita juga Mesti Mereka harus tahu Nomor telepon kita Umpama seperti saya 0811 678 331 Jadi Tidak ada masalah Mas Wiryo Bisa bayangkan Bagaimana Hidupnya orang Seperti kita ini Dengan menerima Telepon yang kita Pegang sendiri Tapi Saya mau bilang Sama Mas Wiryo Bahwa Pak Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan Segala-galanya Ada pada Panjenengan Maka menurut saya Dalam pandangan saya Wa ahsin Kama ahsanallahu Ilaik Berbuat baiklah Kepada setiap orang Kenapa? Karena Tuhan Allah Telah berbuat baik Kepadamu Pakai itu Mas Wiryo Supaya kita itu Tenang Kita teduh Tidak mungkin Mereka itu datang Kepada kita Kalau bukan Allah yang Mengarahkan Jalan mereka Dan jangan lupa Jangan pernah Mas Wiryo Panjenengan Berpikir bahwa Semua orang yang Menefol dan mendatangi Anda itu Dia membutuhkan Pertolongan Dia membutuhkan Minta uang Dan macam-macam Tidak Mas Dia perlu Mendengarkan suara Mas Wiryo Dia perlu ketemu Dengan Mas Wiryo Begitu dia ketemu Oh terima kasih Terima kasih ya Apa yang bisa saya Tidak Saya cukup Lihat Bapak saja Itu sesuatu Rahmat yang luar biasa Dan itu sering Bang Aduh Mas Wiryo Luar biasa Itu rahmat Pak Dan tidak semua orang Bisa dianugerahkan Seperti itu Karena itu Kalau Mas Wiryo Lihat Saya Baik saja Kalau jabatan Tidak usah Tidak usah dibicarakan Uang Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Karena apa Sehebat apapun Orang punya pangkat Dan jawatan Dan punya harta Yang banyak Dia butuh Ketenangan hatinya Mas Banyak orang Punya jawatan tinggi Banyak orang Punya Uang Yang hebat Punya fasilitas Tapi ketenangan Hidupnya tidak ada Kenapa Karena mereka tidak Pandai bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah jawaban saya Kepada Mas Wiryo Jadi Please Sebentar lagi Kita akan selesai Potensi hari ini Kita harus berbuat Sebanyak-banyaknya Untuk melayani orang Karena pada waktunya Nanti Di hadapan Allah Kita bisa mempertanggungjawabkan Semua itu Makanya ketika Mas Wiryo Telefon bilang Kita Saya tidak pernah ragu Segera Kemarin kalau Mas Wiryo Bilang segera Jam 10 Saya berangkat Jam 10 Karena saya tidak pernah ragu Saya sudah kenal El Sinta Saya sudah tahu El Sinta Saya sudah lihat Mas Wiryo Saya sudah segala macam Jadi saya tidak pernah ragu Gitu Ya Ya Bang Ali Dengan Sedekat itu Dengan Dengan Pak Presiden Dan sudah cukup lama Mendaminya Presiden Kira-kira Apa sih yang membuat Bang Ali Sangat berkesan Atau Mungkin gak pernah terlupakan Bisa jadi Ketika Bang Ali Berinteraksi dengan Presiden Bisa jadi Berinteraksi dengan Masyarakat Dengan orang-orang Yang Ketika bertemu Dengan Bang Ali Bisa mampu Menyelesaikan masalah Yang Membuat mereka Merasa Alhamdulillah Saya tidak tahu Saya tidak tahu ya Mas Wiryo Apakah kita Berapa Saya percaya bahwa Indonesia Allah Takdirkan sebagai Negeri patahan surga Untuk kita ini Jadi pasti Allah Menyiapkan orang-orang Hebat lagi yang akan datang Bapak Prabowo Mas Gibran Atau mungkin lagi Akan datang Lima tahun Sepuluh tahun Tapi menurut saya Mungkin kita butuh Waktu lama Untuk menemukan seorang Punya karakter Seperti Joko Widodo Saya tidak tahu kapan Tapi menurutku Beliau ini Jadi gini Kalau kita ingin Dihormati Dan dihargai oleh Orang lain Maka hargai dirimu Lebih awal Menurutku Itu yang ada Sama Bapak Pak Joko Widodo Jadi Saya melihat Apa yang beliau lakukan Itu seperti Apa yang dia ucapkan Dan Kalau 20 Oktober itu Saya mungkin Sekitar 7-8 tahun Empat bulan Dia terakhir Kalau sampai 20 Oktober itu ya Dia selalu Menghormati Dan menghargai orang Kita yang begitu Lama Dia bisa Bisa menerima kita Ajak kita Bicara Sambil jalan Sambil duduk Beberapa kali Saya diajak makan Beberapa kali saya Diajak Berbicara Dan lain Jadi Orang-orang Seperti begini Menurut saya Menurut Pandangan Pikiranku Yang umur Sudah melebihi 50 tahun Mas Wirio Masih muda Ya masih muda Insyaallah Insyaallah Menurut saya Ada kuasa Tuhan Ada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ada Dalam dirinya Ketulusannya Membuat Dia Begitu Hebat Dalam Menerima Setiap orang Cara pandangnya Semua orang yang melakukan Prejudice Memfitnah Mengadu domba Yang saya tidak bisa Pikir sampai hari ini Menemukan jawabannya Kenapa dia tidak Membalas Atau kenapa dia tidak Mencibir Atau Itu Itu yang saya tidak Mengerti Apakah karena Memang latar belakang Kulturnya Sebagai Anak Solo Orang Jawa Yang bisa menghadapi Masalah itu Dengan senyum Dan menjawab pertanyaan itu Dengan karya-karya nyata Atau enggak Tapi saya mau bilang bahwa Itu yalah Mas Wirio Itulah yang membuat kami itu Saya dengan teman-teman kan Datang ke situ Banyak orang Yang Sampai hari ini Saya masih ada di situ Banyak kawan-kawan Yang sudah mendapatkan Penugasan yang baru Atau kadang-kadang Ada yang sudah di luar Dan macam-macam Dan Alhamdulillah Iroh bilalamin Mungkin Konek Juga Saya juga Ya Datang ke situ Dengan penuh Cita-cita besar Bagaimana memberikan Yang terbaik Melayani orang Yang tidak bisa ketemu Presiden Mungkin pesan-pesannya Dan macam-macam Jadi Itu jawaban saya Untuk Mas Wirio Jadi Dari perjalanan hidup Bang Ali ya Sampai Sekarang Dan terakhir Pengabdian Kelarakan Tertinggi Sebagai profesor Pengabdian di masyarakat Bang Ali banyak Bertemu karakter orang Ya Apa yang paling berarti Untuk hidup Bang Ali saat ini Saya merasa Hidup Hari ini Alhamdulillah Jadi Membayangkan Banyak orang yang Mungkin Bisa sekolah Tapi Hari ini Kita bisa menjadi Master Menjadi dokter Bisa L1 Dengan baik Orang bisa Memberikan penghormatan Dengan gelar Jabatan tertinggi Sebagai guru besar Sebagai profesor Jadi saya merasakan Bahwa Waktunya Kita mesti memberikan Pengabdian yang lebih banyak Semakin Tinggi orang menghormati Dan menghargai kita Harus Kita lebih Teduh Lebih Apa Itu Filosofi padi itu Jadi Semakin berisi kita Semakin diatas Harus Semakin menunggu Yang kedua Menurut saya Tidak boleh ada Dendam Dalam hati Tidak boleh ada Syiri Tidak boleh ada Menyimpan luka Itu tidak boleh Tidak sehat Dan Tuhan itu kan Menerima semua Percakapan Permintaan Permohonan Hambanya itu kan Keluar dari hati-hati Yang bersih Mas Wiryo Yang ketiga Harus Ini perasaan saya ya Karena Mas Mas Wiryo Tanya saya Yang harus dijaga Dari manusia Itu begini Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia Itu dari Bahan baku yang sama Hatinya Dari bahan baku yang sama Apakah dia Marten Apakah dia Yaakobus Apakah dia Abdurrahman Apakah dia Mukhlis Dan macam-macam Katolik Protestan Hindu Buddha Dan Konghucu Aliran Siapa saja Yang namanya manusia Tuhan Tuhan menciptakan Hati manusia Itu dari bahan baku Yang sama Bahan baku itu artinya Cinta dan kasih sayang Jadi jangan pernah ada Kebencian dalam diri manusia Jangan pernah ada orang Menyimpan dendam Pasti gagal Percaya kata-kata saya Yang keempat Mas Wiryo Yang saya rasakan sekarang Apa yang ada dalam pikiranmu Apa yang ada dalam pandanganmu Itu yang nanti Tuhan anugerahkan Jadi kalau kita selalu berpikir positif Maka jalan positif yang Tuhan akan siapkan Kalau kita berpikir tentang negatif Pasti Allah munculkan itu Please Believe it or not Maka Tuhan Dalam banyak percakapan-percakapan Kalau dalam Islam itu Di hadis kursi itu selalu dibilang Aku mengikuti Apa yang disangkakan oleh Prasangka-prasangka Hambaku Jadi berbaik sangkalah Kepada setiap orang Bahwa nanti Anda dizalimi Dan dianiaya Urusannya lain lagi Itu kalau Mas Wiryo Tanyakan perasaan saya Apa karena faktor umur ya kita Udah putih-putih disini Atau bagaimana Tidak karena Kita lihat ya Dalam beberapa kesempatan Bang Ali selalu meledak-ledak Iya Ketika berdebat dengan seorang Di TV dimanapun Sangat meledak Kemudian pada satu kesempatan yang lain Ketika Bang Ali ketemu dengan masyarakat Begini Tak jarang Bang Ali juga meneteskan air mata Karena Melihat kondisi masyarakat Selama ini Perlu sebetulnya Yang seperti itu Maksud saya itu Kan sangat drastis Betul Jadi gini Mas Wiryo Bisa saja orang ada di pinggir pantai Bisa ada orang di gunung Bisa ada orang di tengah-tengah kota Mungkin karena jabatan Pangkat dan kedudukan Mungkin karena faktor Alam Faktor kesempatan Faktor peluang Membuat orang itu dalam Stratifikasinya Sosial Stratifikasi sosialnya berbeda-beda Betul Tapi dalam pandangan dan pikiran Yang selama ini saya pakai Bisakah kita memposisikan diri Ketika kita berada di dalam situasi Dimana orang merasakan itu Kalau ada orang susah kemudian kita Tidak ikut merasakan susah itu Apa itu namanya Atau ada orang dalam situasi Dimana dia bersedih Dia kehilangan keluarga Atau dia harus dibantu Kita tahu dia harus dibantu Tapi kita abaikan Atau ada orang yang luar biasa Kegembiraannya Menurutku Kita harus kasih ingat Cukup, cukup Gembirannya sudah cukup Jangan terlalu berlebihan Karena setiap orang yang tertawa Pasti dia akan menangis Dan setiap orang yang menangis Dia akan tertawa Kita mesti ada di tengah-tengah itu Itulah yang saya selalu menggunakan istilah Moderat Kita tidak pada posisi ekstrim Dan kita juga tidak pada posisi yang Berlawanan Tapi kita mesti ada di tengah-tengah itu Supaya apa? Supaya kita harus ingat Eling Ingat Bahwa ada waktunya dimana kita Karena itu Itu hidup sebetulnya Kita kaya karena kita punya kultur yang luar biasa Kita kaya karena kita punya Kebebasan beragama Makanya saya jaga itu Supaya teman-teman Semua kita punya tanggung jawab Untuk bisa Terus Menyiarkan Pikiran-pikiran sehat itu Oke Bang sekarang Ke situasi politik Terkini Bang ya Karena kita tahu Kemarin Ketumum Partai Golkar Pak Erleng Artarto Menyatakan mundur Dari jabatan Seperti ketumu Bang Ali tahu Dan Ini mengagetkan Karena gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba Beberapa kader Golkar Juga kaget Bang Saya sempat tanya Saya gak tahu Maka muncullah spekulasi Dan lain sebagainya di luar Tapi saya gak ingin Mengikuti apa yang jadi spekulasi Banyak orang Bang Ali sebagai kader Partai Golkar Sebetulnya apa yang terjadi Bang? Golkar itu Partai tertua Di samping ada beberapa partai yang lain ya Dan Golkar itu Jatuh bangunnya Sangat terasa Golkar itu Partai yang Melalui proses yang sangat panjang Golkar itu Kapal tanker mas Segala macam kader ada di atas Latar belakangnya semua ada Dan Golkar itu menjadi Satu di antara yang lain Penentu masa depan Demokrasi Tanah air Masa depan bangsa dan negara ini Golkar sangat menentukan Jadi Ketika situasi seperti begini Orang banyak yang kaget Tapi mereka tidak Tidak Jadi gini bahasanya Kalau orang politik Yang baru belajar politik Kaget pasti Tapi kalau dia politisi Matang Dia tidak perlu kaget Bang Ali gak kaget Saya tidak kaget Tidak kagetnya karena Sudah matang Menjadi politisi Atau gak kaget karena sudah tahu Ada sesuatu Coba-coba lihat Coba lihat Gembarannya Gembarannya Secara internal Dia fine Secara internal Golkar itu Tidak ada masalah Stabil Stabil Tidak seperti beberapa tahun Yang lalu kan Ada Ancol Ada Bali Ada ini internal Iya kan Ini stabil Selesai election Kita menang loh mas Kita mengusung Pak Prabowo Iya Golkar mengusung Pak Prabowo Air langga orangnya Dengan semua Kader Golkar Mengunjung Mas Gibran Kita menang Kita bersorak-sorak Kita ada tambahan Parlemen member Kursi kita Internal kita Senang Kita bahagia External apalagi Dengan Presiden Joko Widodo Dan pemerintahannya baik Dengan Prabowo baik Dengan semua kita baik Jadi external Internal aman Networking aman Jadi Dalam posisi seperti begini Coba kita uraikan itu Beberapa pilihan-pilihan Kata dan ucapan Yang dikemukakan oleh Pak Air langga Pertama Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Saya menyatakan Mengundurkan diri Sebagai ketua umum Partai Golkar Untuk dan kepentingan Partai Stabilitas Partai Dan keutuhan Partai Dia menyatakan Mengundurkan diri Yang kedua Menyongsong Pemerintahan baru Kedepan Golkar Dan seluruh Kader-kadernya Kader-kader terbaiknya Untuk Pemerintahan baru Mungkin diwakafkan Untuk Membantu Bapak Presiden Prabowo Dan Gibran Dalam melaksanakan Pemerintahannya Bla-bla-bla-bla-bla Dan dia menyatakan Mundur Artinya apa Kalau Masalah partai Tidak ada Pahlangan Internal Tidak ada Melanggar-halangan External Tidak berhalangan Maka Ada pada diri Pak Air langga Beliau tahu Kapan Ini politisi matang Politisi yang handal Itu mas Dia tahu Kapan dia mulai Melangkah Kapan dia belok kanan Kapan dia belok kiri Dan kapan dia berhenti Itu politisi matang Pak Air langga itu naik Tidak lewat munas Mas Karena Masalah hukum di internal Partai Golkar Setelah Bapak Novanto Dia menjadi ketua Mungkin 2017 2018 2019 20 21 22 23 24 7 tahun 7 tahun Waktu yang cukup lama Iya Dan berhenti Dengan Artinya apa Artinya bahwa Semua perbincangan Dan kekagetan Dan semua Yang menjadi Tanda tanya besar Ini Kembali kepada diri Pak Air langga Karena itu Saya bilang Siapa orang Yang bisa melakukan Intervensi Menerobos Kekuatan Golkar itu Bohong Tidak mungkin Kekuatan yang lebih besar Gak ada cerita Ini partai politik loh Bukan LSM Ini bukan Organisasi Biasa Organisasi Kader Partai Kader Partai yang menyiapkan Parlemen member Menyiapkan Government Dan semua orang hebat Di sana Semua Petarung Semua orang-orang punya Kemampuan Intellectual knowledge Yang hebat-hebat Coba Mas Wirio Inventarisir Berapa banyak Doktor Di Golkar itu Berapa banyak Profesor Di Golkar itu Berapa banyak Ahli ini Semua ada Dan bukan Orang baru belajar Mas Kayak Bang Ali ini Kan bukan Orang baru belajar Berpolitik Saya kemarin Maju di Sulawesi Tenggara Dan tidak lolos Ya kan Tapi berikutnya Saya menjadi guru besar Saya punya muka Tidak Out-outan Biasa saja Karena semua Paham itu Kalau di Golkar Paham orang Itu sebabnya Ketika harus Orang menyatakan Tentang Ada kekuatan luar Yang saya Pak Please Jangan Bapak Mengukur diri Bapak Dengan mengukur orang lain Saat-saat Bapak Saat-saat saya Saat-saat Mbak Saat-saat Ibu Dan Bapak Jangan pernah Bapak Mengukur diri Bapak Dengan Enggak Setiap zaman Ada orangnya Dan setiap orang Ada zamannya Please Pak Tidak ada orang Yang bisa bicara Tentang Golkar Itu kecuali orang Golkar Anda gak tahu Tentang isi perut Golkar Kami mengerti Golkar tidak bisa jauh Dari pemerintah Sepanjang sejarah Golkar Diberikan Sejak awal The founding father Golkar itu Gak pernah boleh Ada bertentangan Pikiran Jalan Dengan pemerintah Dia sejalan Dengan pemerintah Karena itu Dia tahu Pikirannya Jalannya Jadi saya mau bilang Saya bersyukur kepada Allah Mas Wirio Dan teman-teman El Sinta Bisa mengundang Saya datang kemari Wah luar biasa Untuk bisa menjelaskan Dan klarifikasi Perkara ini Karena Ini penting ya Saya Mengklarifikasi Meminta klarifikasi Dari Bang Ali Sebagai Internal Partai Golkar Kader Partai Golkar Karena kita tahu Bang Kemudian Di luar itu Banyak spekulasi Yang Menjadi penyebab Pak Erlangga mundur Selain memang Tokoh-tokoh Golkar Yang sudah di luar itu Memberikan Pandangan-pandangan Tetapi ini juga Kemudian Ada tuduhan Dikaitkan dengan Masa transisi Purnatugasnya Pak Jokowi Nah ada kaitannya Dengan itu Nah gimana itu Bang Ali Di Golkar Baik-baik saja kan Bang Gak ada masalah Golkar baik-baik saja Dan Beberapa kali Saya tanya sama Pak Jokowi Pak Banyak wartawan Menanyakan saya Setelah Bapak Selesai ini Ya saya balik ke Jogja Saya balik ke Solo Udah Waktunya kembali ke Masyarakat Akan seperti biasa Masyarakat Itu yang luar biasa Sangking lamanya Saya mengerti Mimiknya Matanya Gesturnya Dan disitulah Membuat saya Bilang ke semua orang Udah Sudah selesai Jokowi Udah selesai Tugasnya Bahwa nanti Dalam perjalanan Kemudian dengan Pengalamannya Dengan pengetahuannya Maka kemarin Juga ada bicara Tentang masalah One Team Press DBA Dan lain-lain Saya Semua saya jawab Karena saya tidak mendengar Dari orang lain Mas Wirio Saya tanyakan langsung Kepada Bapaknya Saya langsung tanya Kepada Presiden Joko Widodo Pertemuan secara resmi Maupun saya ketemu Di masjid Atau saya ketemu Di mana saja Saya selalu tanya Makanya Kalau Mas Wirio Lihat saya jawab Dengan tegas Di mana-mana Iya Karena saya dengar Langsung dari Presiden Juli kemarin Kan orang singgung Bahwa Presiden gagal Datang ke IKN Tidak berkantung Eh bos Kau catat Kata-kata saya Kata Presiden Insya Allah Air listrik Sudah oke Tanggal 28 Beliau akan Itu saya ngomong Sejak tanggal 4 5, 6, 7 Juli Jadi saya Bilang begitu Makanya Kalau di Orang-orang Memberikan penilaian Tentang Oh iya Nanti Kemarin menyinggung Ada partai ini Mau diambil Partai ini Mau diambil Hei Emang siapa sih Jokowi itu Superman Manusia dari mana Orang biasa Yang punya kelemahan Punya kekurangan Punya keterbatasan Bahwa dengan Keterbatasan Kelebihan Kekurangan Lebih kurangnya Itu kemudian Beliau diputukan lagi Untuk Membackup Atau jalannya Sebuah pemerintahan Kenapa Apa yang salah Atau orang Golkar Merasa bahwa Lebih layak ini Kalau kita bisa ajak Pak Presiden Jokowi Dodo Untuk bisa bicara Atau Jokowi Dodo Mengobrol tentang Golkar Dan masa depan Golkar Kenapa tidak bisa Boleh dong Semuanya bisa Tidak ada yang tidak bisa Persoalannya Pak Jokowi Mau atau tidak Caranya ada Kita mesti minta Atau datangi Ajak ngomong Dan bicara Jadi Semua isu Fitna Saya tidak bilang Bohong Tapi ini fitna Yang sesat Dan menyesatkan Kalau masih saja Ada orang yang Bicara tentang Intervensi orang lain Kepada Partai Golkar Kemudian mengambil Itu Partai Golkar Please Berhentilah Jangan banyak Bikin banyak dosa Udah Waktu kita sudah Sudah cukup Untuk harus Membenahi diri Dan kurang-kurangi Sedikit Prejudice kita Kepada orang lain Itu pandangan saya Karena ada Di luar sana ada jokes Yang mengatakan begini Pak Sekuat-kuatnya pohon Sebesar-besarnya pohon Ketika ketemu dengan Tukang kayu Jadi mebel juga Kata yang Oh iya Karena bahan bakunya itu Dari kayu Dan Tukang kayu itu Ya karena kita punya kakek Kita punya bapak Semua orang dari sana Tukang Dia bisa mengukur Kalau di Buton Di Papua Ya Di Key Itu orang Tidak pakai paku Dia pakai kayu Dia pakai kayu Dia kasih Ketemunya Klocknya Ngerti Jadi kalau Ya Tukang Seperti begitu Apalagi pohon beringin Yang musyarakat Ya ini segedar jokes aja Dan saya kira Tidak ada hal Yang harus Disimpan-simpan Artinya sudah clear ya Bahwa Pak Jokowi Tidak ada kaitannya Dengan Situasi yang terjadi Di kolkara Pasti Saya boleh Mas Wirio Bawa kemana Dan saya bisa bertanggung jawabkan Itu karena Saya ketemu Di Golkar Saya sebagai kader Golkar Di pemerintahan saya Hari-hari ada Bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo Jadi saya mengerti Saya melihat Tidak pernah saya dengar Dari orang lain Saya ketemu langsung Saya bicara Jalan berdua Duduk Saya ngobrol Jadi Seperti itulah Bang Ali Dalam Dalam Kesaharian bertemu Dan hari-hari Belakangan ini kan Pak Jokowi Lebih intens Bertemu dengan Pak Prabu sebagai Presiden terpilih Karena kita juga Pahami ya Perlu ada Transisi dan sebagainya Yang sangat mulus Berkelanjutan Kira-kira begitu Nah Apa sih yang diharapkan Dari Pak Jokowi Ketika nanti Punah tugas Jadi gini Syukur kita kepada Allah SWT Untuk pertama kali Presiden terpilih Presiden elek Ini Dengan Existing Dengan Presiden Joko Widodo Yang sedang berkuasa Itu Koneknya minta ampun Artinya beliau terpilih Menjadi Presiden Pak Prabowo ya Adalah Juga Anggota Kabinet Menteri Pertahanan Dari Presiden Joko Widodo Alhamdulillah Berjalan berdua Dengan baik Kemarin-kemarin Kan tidak mas Kalau ini Presidennya Yang ini terpilih Enggak pernah ketemu mas Yang Presiden Joko Widodo Itu Memulai Pemerintahannya Ya Saya belum ada Waktu itu Nanti Setahun Empat Dua bulan Baru Tapi Menurut penjelasan Pak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan Itu memulai Dari mana Menulai dari mana Meraba orang Karena Ya tidak ketemu Tidak ada Delegation of Authority Tidak ada Tidak ada Tim sinkronisasi Tidak ada Tim ini Tim itu Ini gak ada Kalau sekarang Alhamdulillah Dari sisi keuangan Ada tim sinkronisasinya Di pemerintahan Di sekretariat negara Ada Kemudian Kayak kami-kami Yang ada di kantor Staff Presiden Begitu datang Sudah ada Kita siapkan Bahannya semua Dia datang Dan memulai Dan dia melihat Progresnya Seperti ini Oh tahun 2023 Seperti ini 2024 Seperti ini Oh ini program-program Strategis Nasional Pembangunan Yang baru ada Sekitar 60% Oh ini 80% Ini 92% IKN Sudah berjalan Seperti ini Posisinya Begini Uangnya Begini Kemarin Bahas anggaran pendapatan Belanja negara Presiden bilang Anggaran pendapatan Belanja negara Akan datang Support terhadap Pemerintahan baru Begini Enak Mas Enak Jadi cara-cara Seperti ini Jokowi Meninggalkan Legasi Yang luar biasa Dalam sejarah Dan catatan Pemerintahan Indonesia Itu akan memudahkan Pemerintahan selanjutnya Ah brother Kita bangga Pak Tuhan begitu sayang Dengan bangsa ini Dan sosok Seorang Pak Prabowo Yang begitu Piawai Lebih Usianya Lebih Lebih lanjut Tapi Jangan lupa Mas Ingat Dulu Pak Prabowo Yang bagaimana Mempersiapkan Pak Jokowi Ini dan itu Kemudian jadi gubernur Sekarang Terbalik dia Tapi habis itu Pak Prabowo juga Yang menjadi presiden Dan Jokowi Sudah tidak lagi Artinya apa Ini semua adalah Catatan-catatan Penting bagi generasi Akan datang Waktunya kita Tidak lagi Boleh ada Kebencian Waktunya kita Sekarang adalah Memupuk energi Yang kuat Kumpulkan Semua energi Energi positif Kita Sonsong masa depan Indonesia ini Dengan pemerintahan baru Ada Bapak Prabowo Subianto Ada Mas Gibran Dengan kabinetnya Nanti tentu kan Kenapa begitu Iya Karena Beliau telah mengikuti Jalannya pemerintahan Paling tidak 5 tahun Bersama dengan Bapak Presiden Jokowi Itu sesuatu yang Luar biasa Dan saya Hakul yakin Mas Wirio ya Sebagai orang yang Ada dalam Istana Negara Saya percaya Bahwa pemerintahan ini Akan hebat Dan Dia akan berjaya Kemarin saya dengar Pidato Pak Prabowo Kami sudah Datang ke Jakarta Beliau menyampaikan Bagaimana pandangannya Tentang IKN Bagaimana Kesiapan dirinya Untuk meneruskan Kalau bisa menuntaskan Menuntaskan Bagaimana Pak Jokowi Mempersiapkan IKN Tapi dia yang Memanfaatkan Dalam tanda Petik KMAES Yang menikmati Menikmati Dan lain-lain Itu kan enak Dalam Dalam pandangan saya Yang selalu melihat Orang rapat Sidang resmi Paripurna Sidang kabinet Itu kan Tapi ada Candaan yang Begitu hebat Ada kelakar Ada saling Memberikan Pendangan Itu luar biasa Menurut saya Inilah Watak dan Maka orang Banyak cemburu Saya boleh Bicara begitu Karena saya datang Ke beberapa negara Terakhir saya Dari Korea Selatan Yang tadi Mas Wiro sebutkan Orang melihat Bagaimana Indonesia Yang pulau-pulau Ribuan pulau Banyak Suku Bank Agama Aliran Kenapa mereka bisa Hidup dengan Rukun dan damai Iya Karena kita punya Diversity In unity Kita punya culture Kita punya budaya Berbeda-beda kita Tapi kita bicara tentang Masa depan Indonesia Please Yang satu bisa mendengar Yang satu bicara Yang sudah bicara diam Yang lain bisa mendengar Enak bukan? Betul Begitulah Indonesia yang Rahmatan Lillah Baik Bang Ali Mudah-mudahan Semuanya bisa berjalan lancar Masa transisi Tugas Pak Jokowi Berjalan lancar Oh satu lagi Mas Kita tidak mengenal Transisi Transisi itu Situasi Dimana Orang Peralihan Kekuasaan Dalam Situasi yang Tidak aman-aman Kalau kita aman Ya Karena itulah Ada tim Sinkronisasi Jadi Kalau Papa Prabowo Bilang bahwa Ada Istilah Sustainable Program Sustainable Leadership Sustainable Human Resources Jadi ada Kelanjutan Berkelanjutan Berkelanjutan Jadi Kalau transisi Betul-betul Situasi Dalam situasi Darurat Ada pemerintahan Transisi Enggak Kita baik-baik Saja Mas Dan Alhamdulillah Kita akan Semakin Baik Di Pemerintahan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Baik Bang Ali Terakhir Mungkin Apa yang Ingin Bang Ali Sampaikan Kepada Masyarakat Luas Kepada Para pendengar Radio El Sinta Yang Seringkali Bang Ali Berinteraksi Dengan Mereka Nah ini adalah Hari Hari-hari Terakhir Bulan-bulan Terakhir Bang Ali Mengabdi KSP Dan melayani Masyarakat Saya terima kasih Banyak Mohon doa Dan dukungan Ya Doa-doa terbaiklah Teman Kawan Sahabat Mas Wirio Dan teman-teman Para pendengar Saya bisa mendapatkan Kehormatan yang luar biasa Sebagai guru besar Sebagai profesor Dalam hubungan Internasional Dan Moderasi Beragama Tentu Tentu Minta doa Agar Sehat Walafia Dan Bisa Kembali Ke masyarakat Dengan baik Banyak yang Sudah kita layani Tapi lebih banyak Yang belum kita Urus dengan baik Mungkin Mereka banyak Juga menunggu Di rumah Di kantor Yang tidak bisa Kita selesaikan Semuanya Sebagai manusia biasa Tentu Saya mohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Batas manusia Disitulah kelemahannya Dan saya pasti punya Banyak kekurangan Banyak Keterbatasan Tentu nanti Besok-besok Kita tidak Bisa jumpa Di El Sinta Atau di apa Karena pasti Ada peran Dan tugas Teman-teman Yang lainnya Jadi karena itu Wallahu alam bisawab Ya Siapa tahu nanti Tugas-tugas ini Bisa dalam bentuk Yang lain Di tengah masyarakat Di kampus Atau di masyarakat Di mana-mana Jadi Saya juga Menyampaikan Terima kasih Atas dukungannya Selama ini Baik kepada saya Maupun kepada Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Dan Pak Ma'ruf Amin Saya ikut sejak Jokowi Dan Jokowi Dan Yusuf Kala Maupun Jokowi Dan Ma'ruf Amin Alhamdulillah Di penghujung ini Juga bisa mendapatkan Kehormatan tadi Sebagai guru besar Karena itu Mungkin bisa lebih banyak Saya Mengabdikan diri Di mana-mana Ya Dengan Pemerintahan Kita sudah punya pengalaman Insyaallah Baik-baik saja Mas Wirio Baik Bang Ali Terima kasih Bang Ali Dimanapun nanti Bang Ali Berperan Tentu Akan sangat bermanfaat Ya insyaallah Amin Saya selalu Bang Ali Terima kasih Terima kasih Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Pendengar dan netizen Radio Olisinta Demikian tadi Profesor Dr. Ali Mohtar Ngabalin SAG MSI Yang sudah Menjadi Narasumber kita Dalam podcast Kali ini Nantikan Podcast-podcast Selanjutnya Bersama saya Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Terima kasih